What's up as well fans, balik lagi bersama Ruki Padilla Hari ini ada game highlights dari scrimmage antara second hit melawan satra yang muda Pertamina Game highlights kali ini sedikit berbeda karena memang tadi ada permintaan dari tim Gue hanya boleh merekam saat quarter keempat saja Jadi ini mungkin adalah game highlights terpendek yang pernah gue buat Sayang masih sebenernya tadi ada 2 highlights yang harusnya kalian bisa lihat Dimana Gary Jacobs tadi di quarter kedua Ngedang di depannya Chris Charles dulu, dia udah kayak bener kayak floating banget Dan juga di quarter ketiga tadi Sandy sempet ngedang di depannya Gary Forbes Sayang banget 2 momen ini tidak terekam hari ini Tapi banyak-banyak yang nanyain gue, kak second hit ngapain yang ada di Jakarta Jadi second hit datang di Jakarta untuk melakukan 2 pertanyaan ekshibisi Melawan Prawira Bandung dan juga melawan satra yang muda Pertamina Ini untuk menghadapi debutnya mereka nih nanti di Abel tanggal 3 Januari Dimana mereka akan ketemu Mono Vampire Jadi pemain asingnya second hit tiga-tiganya berkualitas sekali Yang pertama ada Chris Charles, salah satu legenda Abel Udah mungkin main 6 tahun kayaknya di Abel dengan beberapa tim Panjang banget, dia 7 foot 1 Lalu ada Sam Thompson, kalau nggak salah namanya, nomor 1 Ini mantan pemain Ohio State Dia sempet bermain bersama Jared Salinger dan juga bersama D'Angelo Russell Dan yang ketiga itu ada Gary Forbes Nah Gary Forbes ini pernah bermain di NBA untuk beberapa tim Tapi yang pasti dia waktu itu terkenalnya Saat bermain bersama salah satu pemain favorit gue yaitu Carmel Anthony di Denver Nuggets Dan gue tadi pun sempet interview trash talk dengan Gary Forbes setelah pertanyaan Jadi nanti ditunggu saja Untuk pemain lokal, kalian pasti udah banyak yang liat di SEA Games kemarin ini Ada Chris Derger, ada Kua Farm, ada Tan Bin Jadi ini semuanya ada 5 orang atau 6 orang Kau gue liat pemain lokalnya adalah campuran dengan Amerika Lalu ada 3 lagi yang menurut gue tuh cuma 3 itu aja yang peer lokal Jadi Vietnam sudah mulai berbenah nih banyak sekali pemain campuran Dan mereka boleh bermain di level internasional Karena memang mereka sudah punya paspor kayaknya cukup lama Dan juga sudah dibantu Memang Vietnam ini ingin serius sekali untuk basketnya So guys, langsung aja kita ke highlights ya Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa subscribe Thank you guys for watching, enjoy the highlights Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati